Halo keluarga Indonesia, korupsi memang menjadi momok bagi semua negara di dunia Nah ngomongin soal politik, sulit menemukan politikus atau pemimpin yang benar-benar bersih Tapi kalau kita bicara siapa saja politikus yang terlibat korupsi Pasti akan menemukan banyak sekali nama politikus atau pemimpin negara yang terlibat kasus korupsi Seluruh negara di belahan dunia pasti pernah mengalami kasus korupsi yang menyeret politikus atau kepala negaranya Dilansir dari forbest.com Berikut adalah daftar pemimpin negara yang diagap sebagai pemimpin yang paling korup di dunia berdasarkan jumlah uang yang dicuri Siapa saja mereka? Ayo kita lihat videonya Tapi sebelum lanjut kita ingetin lagi nih, buat kamu yang belum jangan lupa subscribe channel kita ya Di urutan 10 ada mantan presiden Filipina nih Sobat Heath Dia adalah Joseph Estrada Sebelum menjadi presiden Filipina, dia memiliki taktik manipulasi yang membuat banyak rakyat memilihnya menjadi presiden Namun saat dia menjabat sebagai presiden sejak tahun 1998 sampai tahun 2001 Ia tidak menepati janjinya pada masa kampanye dan malah terlibat kasus korupsi Sehingga membuat namanya masuk ke dalam daftar presiden terkorup di dunia Angka korupsinya diperkirakan mencapai 78 sampai 80 juta dolar Amerika atau sekitar 1,06 triliun rupiah Selanjutnya ada mantan presiden Nicaragua Dia adalah Arnoldo Aleman Sebelum menjabat sebagai presiden Nicaragua, Aleman bekerja sebagai pengacara Ia menjabat sebagai presiden Nicaragua sejak tahun 1997 sampai tahun 2002 Aleman melakukan tindak korupsi yang merugikan negara Hingga 100 juta dolar Amerika atau sekitar 1,33 triliun rupiah Ia dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara Atas kejahatannya termasuk pencucian uang, penggelapan dana pemerintah, dan korupsi Di urutan kedelapan ada mantan presiden Ukraina nih Sobat Hits Dia adalah Pavlo Lazarenko Pavlo sendiri merupakan perdana menteri Ukraina sejak tahun 1996 sampai 1997 Meski begitu, keterlibatannya dalam kasus korupsi di negaranya tidak bisa dibiarkan begitu saja Ia mampu melakukan sejumlah korupsi dengan jumlah yang sangat besar dalam waktu yang cukup singkat Korupsi yang ia lakukan sebesar 114 sampai 200 juta dolar Amerika Atau sekitar 2,66 triliun rupiah Dan hanya dalam waktu satu tahun saja Wah Pemimpin negara terkorup selanjutnya adalah Alberto Fujimori Yang merupakan mantan presiden Peru Dia menjabat pada tahun 1990 sampai tahun 2000 Pada 7 April 2009, Fujimori dinyatakan terbukti dan difonis 25 tahun penjara Atas dakwaan pelanggaran hak asasi manusia karena terlibat banyak kasus pelanggaran HAM Yang dilakukan pasukan paramiliter Grupo Colina Saat pemerintahannya menghadapi gerilyawan sayap kiri pada tahun 1990-an Selama menjabat sebagai presiden selama 10 tahun Ia berhasil mencuri uang negara sebesar 600 juta dolar Amerika Atau sekitar 7,98 triliun rupiah Dan di urutan ke-6 Diduduki oleh mantan presiden Haiti Yanni Jean Claude Duvalier Duvalier melakukan korupsi sejak tahun 1971 sampai dengan 1986 Aksi korupsi Duvalier terlalu besar sehingga banyak yang curiga pada dirinya Duvalier menyalahgunakan kedudukannya dengan melakukan korupsi sebesar 300-800 juta dolar Amerika Atau sekitar 10,6 triliun rupiah Di Perancis, ia hidup dengan mewah Memiliki sebuah villa di perbukitan Canes Dua buah apartemen di Paris ditambah dengan sebuah mobil Ferrari Dan pemimpin terkorup selanjutnya adalah mantan presiden Serbia Yugoslavia Dia adalah Slobodan Milosevic Selama 11 tahun masa jabatannya sebagai presiden Serbia Sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2000 Milosevic terlibat kasus korupsi yang jumlahnya sangat fantastis Milosevic menggunakan 11 tahun tersebut untuk melakukan korupsi Sebesar 1 miliar dolar Amerika atau sekitar 14 triliun rupiah Milosevic ditangkap di rumahnya di kawasan Belgrade Villa Dan dibawa ke penjara pada 1 April 2001 Sayangnya, rangkaian sidang pengadilan akhirnya tidak berujung pada vonis Karena Milosevic ditemukan meninggal di sel penjaranya pada 11 Maret 2006 Diduga, dia terkena serangan jantung Siapa yang sangka, negara yang tengah dilanda perang sipil ini Melahirkan seorang presiden paling korup di dunia Dia adalah Sani Abacha Presiden Nigeria yang menjabat sejak tahun 1993 hingga 1998 Padahal saat itu Nigeria sedang dilanda perang berkepanjangan Tentunya, negara ini membutuhkan uang dalam jumlah besar Untuk bisa memperbaiki perekonomian negara Tapi sayangnya, presiden yang diharapkan bisa memperbaiki ekonomi negara tersebut Malah mencuri uang negara Dan gak tanggung-tanggung Uang yang dikorupsi oleh Abacha mencapai kisaran 2-5 miliar dolar Amerika Atau sekitar 66,5 triliun rupiah Dan diurutan yang ketiga ada mantan presiden Zaire Dia adalah Mobutu Sese Seju Belum diketahui secara pasti apa yang digunakan oleh presiden Zaire ini Sehingga bisa melakukan korupsi sebesar 5 miliar dolar Amerika Atau sekitar 66,5 triliun rupiah Korupsi yang dilakukan Seju ini terbilang cukup lama Karena dirinya menduduki kursi kepresidenan selama 32 tahun Sejak 1969 hingga 1997 Kekayaan Mobutu di tahun 1984 Ditaksir senilai 5 miliar dolar Amerika Ini bahkan hampir setara dengan jumlah hutang luar negeri Zaire pada saat itu Mobutu sendiri memiliki satu kompi kendaraan merek Mercedes-Benz Yang ia gunakan untuk berkendara dari satu istana ke lainnya Sementara kondisi jalanan Zaire sangat buruk Dan kebanyakan warga negaranya kelaparan Dan presiden terkorup selanjutnya adalah presiden Filipina Dia adalah Ferdinand Marcos Marcos sendiri menjabat sebagai presiden dari tahun 1972 Sampai dengan 1986 Selama 14 tahun menjabat sebagai presiden Marcos memimpin Filipina dengan sifat diktator Selama masa jabatannya sebagai presiden diktator di Filipina Marcos ternyata mampu menjalin hubungan yang dekat Antara Filipina dan Amerika Dalam 14 tahun kepemimpinan Marcos Dirinya diam-diam melakukan korupsi Dan korupsi yang dilakukan sangat cukup merugikan negara Dirinya melakukan korupsi dengan nilai 5 hingga 10 miliar dolar Amerika Atau sekitar 133 triliun rupiah Dan diurutan pertama sebagai pemimpin negara terkorup di dunia Adalah mantan presiden Indonesia Hiap, Presiden Soeharto Soeharto menjabat sebagai presiden di Indonesia Dalam jangka waktu yang sangat lama Yakni 31 tahun Yang dimulai pada tahun 1967 hingga 1998 Selama menjadi presiden Dirinya menempatkan anggota keluarganya di kursi kementerian Dan memberikan sejumlah perusahaan besar Untuk ditangani oleh anaknya Hasil korupsi yang dilakukan oleh Presiden Soeharto Juga tidak main-main Bahkan jika ditotal Hasil korupsi yang dilakukan oleh Seiko dan Marcos pun Tidak sanggup mengalahkan Presiden Soeharto Presiden Soeharto Berhasil melakukan korupsi sebesar 15 sampai 30 miliar dolar Amerika Atau sekitar 465 triliun rupiah Keluarga Indonesia Itu tadi 10 presiden terkorup di dunia Berdasarkan jumlah uang yang dicurinya Jika kamu suka video ini Silahkan kasih kita jempol ke atas Dan jangan lupa komen, share, dan subscribe Agar kamu tidak ketinggalan update video kita selanjutnya Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati